Halo kembali lagi di channel gue ya dan kita bermain game leftopia party Oke temen di video kali ini leftopia party ada update temennya ada update tapi di playstore itu nggak update kayaknya update di dalam gamenya aja ya Nah karena disini kalau kalian cek di bagian pesan ya di bagian surat di kotak HP kalian itu ada kompetensi maintenance tuh kayaknya kemarin ya hadiahnya kemarin cuman baru aku bikin sekarang videonya ya disini kita lihat nah kita dapat 200 uang sama 10 games ya kita langsung claim aja ini kayaknya kemarin ya temennya ini kemarin dan juga ada beberapa update yang ditambahkan ya disini aku coba klik di bagian discord ya disitu ada pemberitahuannya ya bahwa yang pertama itu ada event ini eh mena event penanaman pohon tumbuh kuat dan kondisi cuaca yang berbeda sekarang menghasilkan beragam jenis ikan jadi detail pemberitahuannya ada tujuh disini aku akan coba jelaskan satu-satu ya yang pertama tadi menambahkan event penanaman pohon tumbuh kuat dan kondisi cuaca yang berbeda menghasilkan beragam jenis ikan nah yang pertama disini untuk event penanaman pohon itu teman-teman bisa cek di bagian playstore atau Apple Store disitu ada tulisannya acara penawarannya untuk laptop part itu tanam dan tuai energi hijau menanti tuh tersedia dalam lima hari lagi ya dalam lima hari lagi dan ada teksnya bahwa kota kami memulai inisiatif ramah lingkungan untuk waktu terbatas menanam bunga menanam pohon mengelola tanah setiap aksi ramah lingkungan membawa energi ke kota kami balai kota akan menghadiri para pejuang lingkungan dengan pekebun eksklusif benih yang bagus dan ransel kaleng penyiram siapkan kamar bayi di rumah dan hias ruanganmu dengan pekebun dengan setiap benih yang ditaburkan kamu akan menanam harapan untuk masa depan yang lebih hijau Nah itu untuk di playstore ya cuman kalau di dalam in game nya itu eh tersedia ini dalam lima hari dan disini belum ada ya di bagian menu ini belum ada cuman aku penasaran kayaknya kita bisa membuat sesuatu deh dari menanam pohon ya atau menanam tanaman disini aku akan coba ke rumah dulu dan aku akan mengambil tanamanku ya disitu mungkin ada ada pilihan atau apa gitu ya mungkin aja nah disini ya tanamanku udah tumbuh temen aku akan coba ambil dulu ya coba aku cek aku ambil kita ambilin Oke dapet buah naga ini ya ini buah naga tapi disini pas aku menanam eh pas manen nggak ada apa-apa ya ini cuman kayak ngambil-ngambil normal aja secara biasa ya di sini oke terus ini kita ambil-ambilin ya nih kita ambil nih kita ambil nih kita ambil juga ya kita ambil ini kita ambil juga nih nah ya sudah ya temennya terus di bagian pekerjaan Apakah ada tambahan untuk yang apa kebun sebentar nah ini oke enggak ada ya temennya nah ini enggak ada terus coba kita kembali ke kota untuk menanam coba ya kita tanam dulu siapa tahu ada yang baru ya karena kayaknya eventnya nanti deh ya kayaknya eventnya nanti lima hari lagi atau mungkin di hari Jumat ya di Jumat atau di Kamis ya kan ini kan tanggal 2 ya kalau lima hari lagi berarti tanggal 7 kan sekitaran itu nah ini coba kita tanam pohon aja dulu ya Coba kita menanam disini kita beli dulu ya di sini ini aku level ku sudah level yang 700 ya temennya jadi aku perlu yang ini ini aku beli tiga ya Oke terus aku ini beli lima karena pot kode lima ya ini ini juga aku beli ada lima Oke udah aku beli ya let's go sekarang kita kembali ke dalam rumah kalau memang nggak ada apa-apa berarti eventnya nanti ya di hari Kamis tanggal 7 ya Nah itu asik tuh event menanam pohon tuh ya jadi buat temen-temen yang mau main leftopia party lagi mungkin udah pensi atau gimana coba main lagi nanti ya ini karena update-nya itu ya event menanam pohon salah satunya sama tadi yang poin nomor dua kita cek nanti ya ikan Apakah ada berubah ikannya atau nanti kondisi cuaca ikannya juga akan menentukan ikan kita dapat kayak gitulah ya jadi nanti kan bersalju dapatnya ini ikan musim pas hujan dapatnya ini kayak gitu ya Nah untuk menanamnya belum ada tambahan sama sekali ya temennya kayaknya nanti di update hari Kamis atau hari Jumat ya di tanggal 5 atau tanggal 7 kemungkinan ya karena disini belum ada nih event untuk menanam pohonnya ya tapi kalau misalnya aku keliru coba temen-temen kasih tahu aja di kolom komentar ya Oke terus yang kedua kita cek di bagian tadi tuh apa namanya ini loh ikan ya Nah ini kita bisa lihat ya di sini ikannya kan kalau yang biasa-biasa ini kan kalian lihat di waktu sama bagiannya ya ya sama cuaca di poin waktu bagian cuaca nah antara ikan yang biasa ya misalnya ikan yang ini aja deh nah ikan yang hijau ini kan hijau ya nih yang hijau itu kan kalian kelihatan tuh waktunya kapanpun dimanapun semua cuaca ya yang ini terus kalau yang biru ini bisa beda-beda ya nih tari aku cek dulu nah nih antara yang ini sama yang ini kondisi cuacenya beda itu kalian bisa baca ya Nah yang ini sama yang ini ini itu beda ya kelihatannya nih Oke terus sama ini juga beda nih antara yang ini sama ini beda Nah jadi teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya perbedaannya jadi sedih bagian ikan ini untuk waktu cuaca sudah dibenahin udah di bikin variatif lagi ya jadi ada kondisi ikan yang bisa kita dapatkan pada biasa hujan ada kondisi bersalju ada kondisi panas dan sebagainya disini ya tapi kalau untuk jenis ikannya masih tidak ada yang baru masih sama aja ini hanya perbedaan di cuacanya saja ya kayak gitu oke terus yang poin ketiga keempat kelima disini adalah menambahkan quest karir baru untuk tahanan pelatih kebugaran detektif pekerja konstruksi pelayan dan petugas pembelum kebakaran terus 4 menambahkan quest akhir yang memberikan poin bonus pas dan 5 meningkatkan matchmaking nah disini aku bahas yang nomor poin tiga ya Nah disini tuh ada quest karir baru maksudnya nanti questnya itu ada tambahan ya misalnya kayak detektif pelatih tahanan ya disini aku akan coba ke detektif ya kasih contoh ke temen-temen ya Nah kalian klik aja di pekerjaan disini misalnya tadi detektif salah satunya detektif ya nanti untuk lebih detailnya aku akan bikin video terpisah karena ini asik disini questnya baru jadinya jadi aku akan bikin di video terpisah aja cuman disini aku akan kasih contoh satu yaitu detektif nah detektif kalian tinggal klik pergi aja nanti kalian akan tuh apa kelihatan tuh arahnya kemana ya Nah setelah kalian pergi ke detektif kalian inget nggak dulu quest detektif tuh ngapain aja cuman ngumpulin pedang kan ngumpulin pedang nggak jelas gitu tiga kali aja nah cuman di update ini dia berbeda ada tambahan baru gitu jadi ada quest-quest baru makanya disini aku akan coba tunjukin ke temen-temen tapi aku nggak selesaikan karena nanti akan aku kasih di video terpisah aja karena ini asik nih menarik nih jadi bisa kita bahas ya jadi ini teman-teman bisa cek sendiri nanti ya di bagian tahanan pelatih kebugaran detektif pekerja konstruksi pelayan dan petugas pengundang kebakaran itu questnya beda-beda ya kayak gini nih detektif ya nih jadi detektif tuh kayak baru ya kecelakaan lalu lintas di jalan penggunungan utara sebuah mobil konvertible bergaya bertabrakan dengan tim balap yang berlatih di sana lalu menghilang beberapa hari sejak kecelakaan itu namun mobil pengemudi dan penumpangnya masih hilang itu tidak biasa polisi menugaskan kami untuk menyelidiki menemukan mobil secepatnya jika mau tertarik kamu akan mau aku akan membawa kamu ke dekat lokasi kecelakaan nah jadi nanti kalau misalnya kalian terima nih ya nah dapatnya kayak gini nih asik ya terus kalian klik oke nah nanti kita akan diajak ke questnya di sini nah baru nanti kita mencari mobilnya kayak gitu ya ini questnya baru banget ya jadi buat temen-temen yang baru main nah ini quest baru nih tentu detektif tapi masih banyak lagi ya yang lain ya kayak tahanan pelayan dan sebagainya nah itu akan aku bikin di video terpisah aja nanti oke nah ini aku akan aku cancel aja dulu ya terus kita akan poin keempat yaitu adalah menambahkan quest akhir pekan yang memberikan poin bonus pas nah poin bonus pas itu kalau nggak salah itu di bagian acara ya nah di bagian acara ini kalian klik aja terus di bagian paling bawah nah ini ya ada poin quest akhir dimana ini untuk menambah season pass jadi season pass nya itu kan yang bagian mana ya eh sebentar nah yang bagian ini ya kan nah jadi berguna untuk meningkatkan season pass nya agar lebih cepat jadi kalau misalnya temen beli kostumnya atau beli yang dia paket biasa nah itu jadi kalian punya ini nih punya biar mempercepat season pass kalian ada quest berpartisipasi di satu pertandingan turnamen sistem gugur berpartisipasi di tiga pertandingan turnamen sistem gugur atau klub pertarungan ya kan terus lima pertandingan dua pertandingan dan seterusnya nah ini dapat poinnya 100 untuk menambahkan season pass kalian tuh agar lebih cepat selesai nah ya oke udah paham ya terus yang kelima meningkatkan matchmaking nah sistem matchmaking ini kayaknya ini ya untuk permainan nah disini jadi mungkin teman-teman yang hobi main katana ball mungkin main lost paradise ya terus main turnamen sistem gugur dan pertentangan topia arena itu kalian akan lebih cepat atau mungkin nanti diperbarui lah sistemnya gimana agar teman-teman enggak terlalu lama nunggu loadingnya kayak gitu ya terus poin yang keenam dan ketujuh itu adalah menambahkan pakaian dan furniture baru dan perbaikan berbagai bukna untuk pakaian sendiri di sini coba ya aku cek dulu di bagian avatar ya kita coba-coba cek di sini pakaian apakah ada yang baru karena terakhir kemarin di bagian robot ya nah ini ya jadi untuk pakaian belum ada yang baru ya di sini tebak kita klik selengkapnya Nah kita diarahkan ke toko ya kalau di toko ini aku belum melihat-lihat ya bajunya itu apa aja cuma disini aku akan klaim-klaim dulu yang gratisan ya aku akan klaim ini aku aku akan klaim juga di sini oke nah terus ini aku akan klaim juga nih nah udah ya cuman untuk bajunya aku enggak tahu nih nggak ngeliat nih bajunya yang mana gitu bajunya ini aku klaim juga ya oke terus ini aku klaim lagi aku beli lagi oke buat nombor pet ya oke nah terus untuk pakaiannya aku juga enggak ada yang lihat yang baru ya kalau ingin dikembangkan kita sudah review nih di awal update kemarin ya cuman kayaknya nanti ini muncul pakaian barunya di next update-nya ya yang pas muncul event itu level yang menanam pohon tadi ya kayaknya ya temennya nih karena di sini masih ya sama-sama aja nggak ada tambahan ya tuh ya kan masih sama-sama aja nih Oke tapi kalau misalnya kalian ada apa namanya dapat informasi ya bisa tambah temen di kolom komentar ya biar kita saling melengkapin ya apalagi ya f-6 pohon tuh coba kabarin tuh gimana tuh ya Apakah memang nunggu nanti atau gimana kayak gitu ya termenya ini kita klik dulu nah dibikin acara ini aku juga mau klaim-klaim ya gratisan juga di sini let's go udah petelor lumayan dapet pet mantap terus ini kita ambil ya kita ambil-ambilin nah itu ya namanya untuk kostum masih belum ada yang muncul yang kostum ya aku juga bingung cari-cari kostum itu dimana ya tapi ya kita tunggu aja lah sepatu ada sama sekalian ini ya mungkin nanti akan ada penambahan telur pet juga yang pernah kusinggung ya jadikan ada pet baru nih di sini nih nih yang di bagian bawah ini ada pet yang kekurama itu yang ekor berapa itu ya Nah tuh ada yang baru nanti itu mungkin munculin juga tuh telurnya ya nih oke oke ron ya jadi itu beberapa tambahan update yang nanti akan muncul atau yang sudah muncul di leftopia party cuma nanti untuk quest-quest nya tuh aku akan bikin di video terpisah aja ya karena kayaknya menarik tuh aku bikin video tersendiri aja nanti kalau misalnya gue gabungin di sini takutnya kepanjangan kalian skip-skip lagi nontonnya ya Oke temen-temen mungkin sampai disini dulu videonya ya kalau misalnya ada teman dan komentar silahkan di komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih